Baik salam sobat alhaza bagaimana kabar semuanya semoga semua baik-baik saja dan selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kali ini kita akan coba bahas tentang Canon 1200D cara settingnya untuk foto bagaimana dan kita akan coba men-setting dengan cara yang paling sederhana Oke yang pertama cara untuk membuka atau memasukkan baterai pertama kita buka dulu kameranya kemudian kita masukkan baterai nah kemudian yang kedua adalah cara untuk memasukkan memori memori ya jangan sampai salah masuk ya kita masukkan sekarang ya sampai terdengar bunyi klik kemudian kita tutup kembali yang rapat maka kamera sudah siap untuk digunakan nah sekarang cara menyalakannya bagaimana ya kita lihat ada saklar di atas ya kita on kan nanti akan kelihatan di display displaynya LED nya itu menyala nah kemudian bagaimana cara untuk memasukkan lensa nah kita perhatikan titik putih pada lensa dan titik putih di kamera ya kita satukan lalu kita putar searah dengan jarum jam Oke sampai terdengar bunyi klik maka kamera siap digunakan nah kemudian bagaimana cara apa fungsinya stabilizer ada yang on off nah artinya on off itu adalah supaya untuk reduksi goyang cara set titik autofocus pertama arahkan kamera ke objek yang dituju kemudian tekan tombol shutter setengah saja nantinya terdengar suara titik artinya objek sudah fokus baru setelah itu kita tekan tombol shutter full nah ini kemudian bagaimana cara untuk merubah zoom nah cara merubah zoom itu kita geser saja yang di depan lensa nah geser ke kiri artinya zoom in geser ke kanan zoom out kemudian gimana cara untuk membuka flash nah itu ada di belakang tombol shutter ada tombol flash cukup kita tekan saja maka flash akan keluar sendiri nah kemudian kita masukkan kameranya ke tripod nah kamera sudah siap untuk digunakan bagaimana cara setting yang paling simpel yang pertama adalah eh kita akan melakukan eh ke default settingan ke default yaitu kita ke mode clear setting clear setting clear all camera setting kita tekan aja oke ya Nah itu selama beberapa detik akan diproses oleh kamera jadi settingnya akan kembali lagi ke settingan pabrik Oke kalau kamera sudah berhasil tersetting kemudian selanjutnya kita lihat ada format memori card nah memori card nya kita kita format dulu memori card nya supaya siap untuk digunakan ya kita tekan format busy please wait oke kami memori card sudah berhasil di format nah kemudian cara selanjutnya cara apa cara selanjutnya adalah kita sekarang akan mencoba untuk melihatnya ya image mencet image quality nah image quality kita bisa ada tiga jenis ada large ada medium ada small kita pilih yang terbaik adalah di large kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya ada picture style kita pikir selnya kita set dulu ini ada berbagai macam picture saya ada portrait landscape neutral fit full monochrome user definisi nah kita pilih yang standar aja oke kemudian setelah itu kita akan mencetting selanjutnya yaitu mencetting oke quick kita tekan tombol quick yang paling atas adalah autofocus autofocus nya flexi zone live mode atau quick mode autofocus nya kita pilih yang flexi zone kemudian selanjutnya adalah kita akan menekan tombol yang dekat dengan ice oke nah kita bisa lihat kita bisa ada dua pilihan mau melihat lewat LED atau melihat lewat mengintip ya kemudian ini adalah tombol di depan shutter fungsinya adalah untuk merubah kita bisa lihat angka angka dari diafragma maupun shutter speed nah ini kita lihat pada saat kita geser nah akan semakin gelap atau akan semakin terang nah disini terlihat terlakin terang itu adalah angka shutter speed nya kita bisa lihat juga di bawah angka-angkanya itu berubah ya berubah dari nah kita yang paling bagus itu adalah yang pas di tengah-tengah yaitu 0 oke itu udah kita lihat nah ini angka di bawahnya itu 0 kita jatuhkan dengan kita tekan AV nah kalau tadi kita tanpa menekan itu jatuhnya ke shutter speed sekarang kalau kita tekan AV nya yang merubah itu jatuhnya adalah diafragma nya diafragma nya diafragma nya kita bisa lihat nih paling gelap itu 22 kemudian ada 7,1 8 kita lihat angkanya berubah-ubah mana yang paling cocok ini bisa kelihatan ya pada saat diafragma nya di 5,6 gambar akan agak sedikit gelap tapi pada saat di diafragma 3,5 gambarnya pas jadi udah sudah kelihatan terangnya dengan pose dan pencahayaan yang sama nah kemudian kita pilih iso nya nah iso semakin tinggi iso akan semakin terang gambarnya nah ini kita pilih di iso 100 aja cara apa lagi nah kita lihat kita tekan tombol Q artinya quick white balance white balance yang paling cocok apa apakah auto apakah daylight apakah cloudy tungsten atau white for sun slide atau menggunakan flash atau custom custom menurut genda kita nah disini lebih simpelnya adalah kita pilih di auto jadi kamera akan menyesuaikan secara cerdas kondisi pencahayaan white balance apa yang paling cocok di sana oke kemudian cara melihat hasil foto kita cukup tekan tombol di bawahnya yaitu ada tanda play nah selanjutnya kita tinggal set kiri kanan kita atur kiri kanan mau kita yang mau kita lihat apa oke selanjutnya adalah cara memperbesar atau sorry cara menghapus foto nah foto kita pilih foto akan dihapus kemudian tinggal kita erase itu tombolnya ada di bawah shutter ya atau di atas menu dial nah itu foto-foto yang tidak perlu bisa kita hapus ini hasil foto kanan 1200d demikian penjelasan singkat menaik cara setting kamera kanan secara sederhana semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe like komen dan share nantikan video alazah selanjutnya bye 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 bye